Salilah bulan Ramadan 1445 Hijri ya, perdagangan atau trading aset kripto di Indonesia ngaronjat ke lawan signifikan. Dinambrona itu hal terjadi selesai jika sang tukang ngaronjatnya jumlah investor kripto di Indonesia tepikas 18 jutaan atawa korporasi. Dumasar Kanadata Komoditi atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, per Februari 2024 jumlah investor kripto di Indonesia ngarontal 18 jutaan individu atawa korporasi. Karirianana, investor mangrupa nonoman. Sokomodina tahun 2024 investor institusional kawas korporasi ges bisa jadi investor kripto. Eta Halte diarong ngarojong perdagangan aset kripto di ngaronjat di Indonesia. Liantik itu CMO Toko Kripto Wan Iqbal nyatet, salilah Ramadan 1445 Hijri ya, aktivitas perdagangan aset kripto ngaronjat ke lawan signifikan. Frekuensi trading ngaronjat 70% nalika waktu sahurnya Eta antara jam tilut tepikas jam 5 Janari. Eta Halte nyindakan bulan Ramadan lain ukur momen keagamaan, tapi oge momentum ekonomi. Untuk Indonesia sendiri udah makin bagus nih, kenapa? Karena per bulan Februari malam, babob di selaku regulator baru saja menyebutkan bahwa angka investor kripto di Indonesia itu udah 19 juta. Makin naik nih, makin banyak. Jadi memang adopsinya itu makin cepat. Dan kita lihat juga mayoritas investornya itu anak-anak muda. Nah kita lihat ini menunjukkan adanya entusiasme dari kalangan muda ya Gen Millennial, Gen Z itu memang lebih cenderung ke kripto. Mungkin karena juga kripto itu kan available 24 jam, bisa dibeli kapanpun. Terus bisa dibeli modal kecil, mulai 20 ribu pun udah bisa beli. Wan Iqbal nyindekin dinas skala global kriptoker memejuhnya ngarandapan mangsa bitcoin alting. Dumasar kanal sajarah dinaetamangsa harga kripto ngarandapan imbal hasil anuluihade. Luyukan data BAPEPTI, dina Februari 2024, nilai transaksi perdagangan kripto ngahontal tilupuluh triliun, nyata ngaronjat tilupuluh salapan persen, batan dina bulan Januari 2024. Budi Hartati, Bandung TV.